halo 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 guys kembali lagi dari tetap teknik drawing kita akan belajar atau deskripsi 360 untuk latihan bangkuin pemula disini kita akan membahas cara menggunakan dasar kerenin prom ya guys untuk tampilannya kemarin banyak banget yang nanya di IG cara apa cara menggunainya tampilannya oke tinggal langsung aja ke sini keren-keren promnya klik nah disini tampilannya berbeda ya guys ya sama yang sebelumnya coba kita akan buat aja posisinya bagian yang pen yang ini aja kita klik posisi yang bagian mana aja tinggal bagian seperti ini kita bikin kotak aja nah disini karena ada satu garis ya guys ya bisa diperbanyakin atau perbanyakan seperti ini mana nih Nah seperti ini kita tekan sampai drag atau bisa ditulis juga disini misalnya t7 dan atau kolam kebanyakan atau tiga juga dan disini juga bisa ya guys ya bisa dibanyakin seperti ini nah terus apalagi kalau udah seperti ini nah tinggal kita yang bagian ini disininya kalau pengen gunakan kalau diklik disini itu sebelahnya ngikut ya guys ya kita bisa gunakan ini apa streaming atau milor disini klik milor nya nah disini ada bagiannya mau ngikutnya mau kiri apa yang kanannya guys yang ngikutnya kalau yang bagian bawah ini pasti dia kalau klik disini dia ngikut yang sebelahnya juga ya guys ya kalau posisinya seperti ini tapi kalau yang mau klik disini ini cintang yang dibawa kalau diklik disini disampingnya juga ngikut nah Coba kita akan satu-dua yang bagian ini dulu kita klik tinggal kita akan gunakan ke modif disini tinggal kita klik disini coba kita klik nah disini kan posisinya udah ada nih bentuk-bentuk buat aturannya tinggal kita posisinya seperti ini nah yang ngikut ke sampingnya guys ya seperti ini terus tinggal yang bagian yang memotong objeknya nah tinggal kita klik aja otomatis sebelah juga pasti ngikut ya guys ya tinggal kita klik kanan disini ada delete tinggal kita delete seperti ini terus tinggal kalau kau pengen digeserin tinggal klik aja posisi seperti ininya dan seperti ini nih terus yang bagian untuk keatasnya nah disini kan kita klik terus adanya bagian arah ke atas kalau belum ditekan ya seperti ini ya kalau belum ditekan kita ulangin kalau diulangin CTRJ nah coba kita tekan CTR dan ALT ke atas ya nah hasilnya seperti ini ya guys ya apa bentukannya untuk menggunakan CTR dan ALT untuk CTR nya ini kalau ditekan CTR dia nggak bisa ya guys ya harus pakai gunakan ALT nah dan bagian yang ininya kita coba gunakan yang satu-satu terus kita klik disini nah disini posisinya belum menggunakan apa-apa ya guys ya tinggal kita langsung posisi seperti ini coba kita gunakan yang namanya CTRL-C ALT tekan yang dikasih bersamaan terus klik atas yang ikutnya seperti ini yang ikutnya beda ya guys ya sama yang tidak diklik nah terus tinggal kita bagian apa ya ya tinggal kita pengennya ke samping nih tarik ke apa ke belakangan ke luar tinggal CTR lagi tekan ya CTR ALT seperti ini nggak seperti ini nah dan ke bawahin juga bisa seperti ini terus ke samping juga kalau ke samping seperti ini di hasilnya itu ditekan ya guys ya CTRL-T nya kalau itu nya dan kita lanjut lagi nah bagian yang mana ya yang kita gunakan coba ini posisinya kita klik disini nah disini kan ada arahan yang paling tengah ini biar biar bisa mengubah posisi kotaknya itu membesar atau mengecil ya guys ya seperti ini nah hasilnya ya Nah untuk pembesaran dan kalau mau tekan ke atas ya seperti ini lagi nah ini enggak tinggal ditekan ya cuma di trik biasa aja kalau ditekan dia akan beda coba tekan kontrol T apa CTRL-T oke baru tekan ke atas seperti ini dia akan beda ya guys ya terus disininya bisa diatur-atur juga nah dan disini bisa ditarik juga seperti ini dan ini bisa diturunin juga ya guys ya diturunin terus apalagi ya disini yang belum ya yang apa ngopi ya guys ya copy nah disini kan posisinya pengen ngopi objek tapi enggak semuanya pengen satu objeknya tinggal kita contoh yang bagian depan aja ini copy ya guys ya yang bagian ini terus tekan CTRL-C kalau udah tekan CTRL-C baru tekan CTRL-C ini ya belum ngikutin guys ya sorry kita close dulu kita close dulu ya tinggal kita klik dulu disininya terus CTRL-C kalau udah CTRL-C terus CTRL-C nah dia udah muncul ya guys ya otomatis tinggal kita arahin mau kemana atau ke samping ke atas seperti ini kalau udah seperti ini ya tinggal kita bagian oke aja disini nah disini ini tinggal kita gunakan modif lagi kalau pengen atur seperti ini terus tinggal apalagi ya disini ya tinggal bagian eh apa ya di sini biasanya bagian yang dipindahkan posisinya ini pengen dipindahkan ke kemana ya ke paling depannya nah paling depannya kita gunakan disini kita eh gunakan modif terus disininya ada modif atau LTG ya guys ya di sini pindahkan baru klik disini objeknya baru keset ke sini nah sesuai ini kalau pengen gitu ya kalau pengen dipindahkan posisinya bisa nah disini biasanya kalau saya gunakan menggunakan desain mobil atau desain apa aja rangka atau apa ya guys ya lebih mudah bagian kalau digunakan atau explosion itu udah akan buat maksudnya dibuat dilengkung-lengkunginnya nyaman enak atau gimana gitu ya terus apalagi ya saya disini eh saya kemarin ada yang nanya juga katanya gimana cara gunainnya dan bagian eh posisi ini kan udah-udah ini kan masih blok semuanya tinggal kita pindahkan lagi ke sini ke appnya ke semula jadi klik kanan ya sudah satu-satu ya guys ya nah ini garis-garisnya bisa dihapus ya guys ya garis-garis posisinya bisa didelete ada yang bisa didelete ada yang bisa enggak tuh bisa didelete dan seperti ini bisa didelete ada yang nggak bisa didelete ada yang nggak bisa ya guys ya kalau biasanya nggak bisa itu dia udah segaris ya guys ya jadi nggak bisa dihapus nah untuk dimilor ya guys ya cara memindahkan posisinya kan ini kita akan pindahkan dulu coba ininya kita bikin dulu CTR-C dan CTR-V kita kita tekan ke atas terus kita ke sini pengen dipindahkan ke samping pengen ada dua maksudnya kita akan milor nah cara milornya gimana di sini ada front ya guys ya terus gunakan milor nah disini kita klik dulu posisi yang ini objeknya nah baru ke bagian eh yang kuning ini kan posisinya mau ke samping sini bukan mau ke belakang sini atau ke bawah ya guys ya tapi ke samping ini jadi klik aja ini 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 ya itu otomatis sudah pindah nomornya seperti ini eh apalagi ya di sini di sini biasanya saya gunakan itu aja ya enggak terlalu banyak yang saya sering digunakan yang bagian mengering saya ada tutorial di sini nah itu dia guys ya tutorial dari atau deskrips 300 untuk latihan yang bagian pemulaan dasar-dasar menggunakan eh prom ya guys ya semoga mempunyai videonya kalau ada kesulitan silakan komentar segitu aja ya videonya saya juga masih kalau masih belum paham silakan komentar ya ya guys ya sampai jumpa kembali guys